Halo teman-teman seperti yang saya janjikan sebelumnya hari ini saya akan membuatkan video tentang cara modifikasi rangkaian LED driver TV LED Sony supaya LEDnya awet ya Oke sebelum kita ke videonya saya jelaskan sedikit tentang gambar ini yang saya kasih di panah warna kuning adalah positive LED panah warna merah adalah negative LED dan tinggi rendahnya arus di negative LED diatur oleh air source 1 air source 2 dan air source 3 jadi yang perlu kita lakukan disini adalah menaikkan arus di negative LED dengan cara menaikkan tahanan air source 1 air source 2 dan air source 3 disini air source-nya menggunakan 0,3 Ohm kita akan merubahnya menjadi 1 Ohm ya Oke kita langsung ke videonya hai 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 ya baik teman-teman ini adalah rangkaian LED driver TV Sony-nya Hai dan ini adalah ketiga air source-nya dan ini adalah titik negatif LED-nya air source ketiga air source ini dihubungkan dengan ground-nya Hai kita akan coba mengganti ketiga resistor ini kita besarkan menjadi satu Ohm nanti kita ukur berapa hal berapa hasilnya tegangan keluarnya ya tegangan aslinya di ke LED-nya ini adalah tadi saya ukur 27 pol saya rasa itu terlalu tinggi ya jadi kita akan coba ya teman-teman karena TV ini menggunakan LED 3 pol dan satu jalur LED menggunakan Hai 8 LED ya Jadi kalau 27 dibagi 8 itu sekitar 3,3 pol itu terlalu tinggi jadi kita akan menurunkan tegangannya itu menurunkan arusnya dengan cara membesarkan tahanan air source-nya nih kita coba dulu Pak menggunakan satu home ya nanti kita ukur berapa hasilnya saya akan krik-krik di ground-nya ini supaya nanti kita bisa memasang resistor yang lebih besar ya karena saya tidak punya resistor SMD terima kasih terima kasih terima kasih supaya mudah menyeldernya nanti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini sudah saya pasang satu resistornya kita lanjut pasang yang kedua terima kasih 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 ini udah selesai kita pasang resistornya sekarang kita ukur berapa tegangan keluarnya ya teman-teman jadinya ya itu ada 23,4 kalau 23 dibagi 8 jadi sekitar 2,8 saya rasa itu aman ya teman-teman ya 23 23 pol 23 dibagi 8 sekitar 2,8 pol per 1 led jadi saya rasa itu sudah cukup aman jadi demikian ya teman-teman semoga ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati